Wakil Bupati Badung Iketut Suliasa menghadiri acara melas-plas dan peresmian Monumen Pahlawan Nasional Brigjen Anumerta Igu Stingglarayi, Pahlima 1 Kodam 9 Udayana di Monumen Igu Stingglarayi, Desa Carangsari, Badung Bali, Padukung, Atlangu. Wakil Bupati Badung Iketut Suliasa pada kesempatan itu menyampaikan bahwa revitalisasi monumen ini mencakup pembangunan dan perluasan lahan lengkap dengan sarana-prasarana lainnya dan sudah dilaksanakan mulai tahun 2023. Pengadaan lahan sekitar 2 hektar lebih menghabiskan anggaran 18 miliar lebih. Sementara pada anggaran perubahan APBD di tahun 2023 dilakukan pembangunan fisik sarana-prasarana dan pendukung lainnya dengan anggaran 24 miliar. Monumen Igu Stingglarayi yang mana pembangunan monumen ini dan juga perluasan lahan juga lengkap dengan sarana-prasarana dari dukung lainnya. Ini kita laksanakan mulai tahun 2023 yang mana pada anggaran induk tahun 2023 itu kita lakukan pengadaan lahan seluas 2 hektar lebih dan anggaran yang kita anggarkan adalah 18 miliar. Dan kemudian di anggaran perubahan APBD perubahan tahun 2023 kita sudah bangun pembangunan fisiknya dan juga sarana-prasarana pendukung lainnya dengan anggaran 24 miliar lebih. Dan hari ini kita selesaikan dengan bentuk upacara pemelas pas dan persemennya. Revitalisasi dan perluasan serta penambahan infrastruktur lainnya ini dilakukan sebagai wujud bakti Pemkap Badung kepada pahlawan. Selain itu juga sebagai wujud warisan biologis dari Igu Stingglarayi sehingga nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, dan nilai ideologi kebangsaan selalu terjaga.